Halo, selamat datang di channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi bertemu dan belajar serta merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama yang hari ini terambil di dalam Yesaya pasal 55 ayat 1-13. Namun saya akan membaca hanya pada ayat yang ke-11 di dalam Yesaya pasal 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruh kepadanya. Saudara tahukah kita karena merupakan perkataan Tuhan sendiri? Maka setiap tulisan dalam Alkitab atau Injil itu mengandung kuasa yang luar biasa, saudara. Jangan sekali-sekali kita meremehkan atau menganggap sepele firman Tuhan karena ada dampak yang sangat luar biasa bagi setiap orang yang tekun, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang diperkatakan dengan iman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, saudara. Pemasmur menyatakan bahwa orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya apa saja diperbuatnya berhasil. Mas Mul, pasal 1, ayat 2-3 Saudara, jika kita ingin mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita, entah itu dari segi aspek apapun itu yang dalam kehidupan kita, jangan sekalipun kita membiarkan hari-hari kita itu berlalu tanpa membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagaimana Tuhan sampaikan nasihatnya kepada Yosua. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua, pasal 1, ayat 8 Saudara, meskipun kita tahu bahwa Timotius itu sudah terlibat dalam pelayanan, bahkan sudah mengembalakan jemaat, tetapi Rasul Paulus itu tidak ada pernah henti-hentinya dan ataupun bosan-bosannya untuk memperingatkan anak rohaninya itu Timotius agar dia tidak melupakan Alkitab dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara bertekun dalam membaca kitab-kitab suci, itu yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius biar agar dia senantiasa bertekun dalam membaca kitab suci. Itu terdapat dalam 1 Timotius, pasal 4, ayat 13. Dan ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 2 Timotius, pasal 3, ayat 15 Jadi saudara, oleh karena itu kita diingatkan kembali lagi, kita harus bertekun di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena firmannya itu senantiasa memberikan hikmat kepada kita. Firman Tuhan itu menuntun kita kepada keselamatan dan membawa kita kepada keberhasilan. Sebab firmannya itu sungguh dan sangat-sangat berkuasa. Saudara, jika selama ini kita tidak mengandalkan Tuhan, jika selama ini kita jarang sekali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari saudara, dengan waktu yang indah ini mengambil keputusan, ambillah keputusan di dalam hidupmu untuk datang kepada Tuhan, untuk belajar, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita dapat memperoleh keberhasilan dalam hidup kita. Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta memperkatakan firman Tuhan. Karena ini adalah kunci kita agar kita mengalami kehidupan yang berhasil dan beruntung. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini atau renungan ini dapat memberikan kekuatan bagi kita, bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah imanmu akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga engkau akan senantiasa memiliki kerinduan dalam hidupmu untuk membaca firman Tuhan, serta merenungkan firman Tuhan, sehingga engkau akan berhasil dan beruntung. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.